Tadinya dengan kota tim delapan. Nah, baru saja Majelis Tinggi Partai Demokrat dipimpin langsung oleh Ketua MTP yaitu Pak SBY. Juga dihadiri oleh Wakil Ketua MTP yaitu Ketum AHY. Oke, mengadakan rapat. Baru saja kita selesai mengadakan rapat. Dan di dalam rapat tersebut kami membahas mengenai koalisi, posisi Partai Demokrat dalam koalisi perubahan. Dan tentu saja tentang calon presiden yang didukung oleh Partai Demokrat. Memang dalam ADART Partai Demokrat, kewenangan tentang koalisi partai maupun juga pencalonan calon presiden dalam pilpres itu ada di Majelis Tinggi Partai. Sehingga tadi Majelis Tinggi Partai melakukan rapat membahas mengenai tersebut yaitu membahas mengenai posisi Partai Demokrat di dalam koalisi perubahan dan persatuan serta pencalonan calon presiden. Yang tadinya tentu saja Saudara Anies Baswedan. Nah, setelah rapat dilakukan, kemudian Majelis Tinggi Partai memutuskan sebagai berikut. Yang pertama, Partai Demokrat mencabut dukungan kepada Saudara Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam pilpres 2024. Yang kedua, Partai Demokrat tidak lagi berada di dalam koalisi perubahan dan persatuan KPP karena telah terjadi pengingkaran terhadap kesepakatan yang dibangun selama ini. Demikian, dua keputusan dari rapat Majelis Tinggi Partai yang baru saja berlangsung malam ini di Sikias. Itu saja. Teman-teman, silakan kalau ada pertanyaan. Ya, teman-teman silakan untuk sesi pertama, tiga pertanyaan dulu, silakan angkat tangan. Satu, oke, dua, tiga. Selamat malam Pak, saya TH dari HCTV Indosiar. Pak ini mau nanya soal, sekarang kan artinya sudah keluar dari koalisi, apakah nanti kemungkinan nantinya Partai Demokrat akan membangun poros sendiri atau akan bergabung dengan koalisi yang sudah ada seperti kemarin yang sudah ketemu dengan PDIP dan juga komunikasi dengan Pak Prabowo. Terima kasih. Baik, kita langsung saja ya. Dengan keputusan menyatakan tidak lagi berada pada koalisi perubahan dan persatuan, dan demikian tidak lagi juga mendukung saudara Anies Baswedan sebagai calon presiden, kami tidak lagi juga terikat pada piagam kesepakatan yang ditandatangani oleh ketua umum partai, dengan demikian ketiga umum ketua partai dalam koalisi perubahan persatuan itu. Dengan demikian maka Partai Demokrat setelah rapat ini mungkin dalam dua, tiga hari ke depan, sudah bebas untuk membangun komunikasi dan berkomunikasi dengan partai-partai lain dalam rangka membangun koalisi menuju Pilpres 2024. Kira-kira begitu. Nah tentu saja nanti Mas Ketung lah yang bersama jajaran DPP, yang kemudian berkomunikasi dengan pihak-pihak lain, partai-partai sahabat yang lain dalam rangka membangun koalisi tersebut. Ya, pertanyaan selanjutnya. Selamat malam Bang Andi dan menjajaran partai Demokrat lainnya. Saya Santi Dewi dari IDEN Times. Ada dua pertanyaan Bang. Yang pertama, tadi Pak SB sempat menyebutkan ada menteri aktif di kabinet Pak Jokowi yang aktif melobi Demokrat untuk membentuk satu koalisi baru. Sebenarnya ini sudah disampaikan oleh PLT Ketum, salah satu partai yang bersangkutan sih. Kalau hanya P3 dan Demokrat itu suaranya tidak cukup. Tapi kalau dengan PKS itu bisa jadi satu baru. Bolehkah diungkap siapa menteri aktif yang bersangkutan, Bang Andi? Kemudian yang kedua, berarti secara otomatis tim 8 ini bubar ya Bang? Setelah Demokrat mencabut dari keberadaan piagam yang sempat ditandatangani tahun lalu. Itu saja. Terima kasih. Kalau soal tim 8, otomatis bubar. Karena memang kita tidak lagi berada di situ. Kalau soal siapa, Pak SBS saja yang tahu. Tapi yang jelas bahwa kami membuka komunikasi dengan partai-partai lain. Dalam rangka koalisi Pilpres 2024. Nah bagaimana dengan siapa? Ya tentunya mungkin tadi kata Pak SB, 2-3 hari ini kita tenang-tenang dulu. Setelah itu silahkan kita sudah membuka komunikasi dengan teman-teman lain di sana. Ya terakhir. Sebentar untuk sesi satu. Kan ada sesi selanjutnya. Terima kasih Pak Andi mau tanya. Baru saja PDIP melalui Pak Syed Abdullah bilang kalau PDIP membuka pintu bagi partai Demokrat. Nah sebelumnya Mas Aye dan Mbak Puan juga sudah menggelar pertemuan. Nah ini apakah Demokrat akan mempertimbangkan tawaran PDIP itu? Apakah ada rencana pertemuan lanjutan antara Mas Aye dan Mbak Puan lagi untuk membicarakan hal-hal selanjutnya? Sekian Syifa dari tv1news.com. Terima kasih. Pada dasarnya kita menyambut baik kalau ada sinyal-sinyal untuk berkomunikasi dari teman-teman dari partai lain. Yang tentu saja dalam konteks Koalisi Pilpres 2024 nanti ini kami menyambut baik. Karena itu nanti tentunya ketum dan jajaran DPP mungkin akan, kan sekarang sudah ada kontak-kontak sebelumnya kan? Kalau dengan PDIP sudah pernah ketemu dengan Mbak Puan. Dan kemudian pasti Sekjen, Bang Sekjen ini sudah punya kontak dengan Sekjen, PDIP silakanlah nanti. Pak Sekjen gimana Pak Sekjen? Pak Sekjen silakan berkomunikasi Sekjen dengan Sekjen mungkin dan segala macam kalau pertemuan-pertemuan ke depannya. Tapi karena sekarang dengan ini kami bebas untuk membuka komunikasi itu. Silakan saja juga dengan partai lain tentu saja ada Pak Sekjen di sini ada jajaran nantinya. Kira-kira begitu lah. Ya, untuk sesi dua ada tiga orang silakan. Satu, Kumparan. Ya Mas Andi saya Haya dari Kumparan. Ini mau menanyakan apakah Demokrat nantinya akan memberikan syarat nih untuk partai-partai lain yang untuk bergabung menjadi koalisi baru. Nah, apakah Demokrat meminta agar Mas Ahaye sebagai capres atau terbuka jika misalnya bergabung dengan koalisi yang sudah ada untuk memasangkan Mas Ahaye menjadi cawapres? Dari dulu ketika kami berkoalisi termasuk dengan waktu koalisi perubahan dan persatuan ini, kami tidak pernah mengajukan syarat-syarat apapun. Kita komunikasi saja. Dari komunikasi itu kan kemudian akan muncul pembicaraan-pembicaraan yang lebih lanjut, yang lebih dalam. Karena itu sekali lagi dari dulu dan ke depannya juga kita tidak pernah mengajukan syarat-syarat. Tapi yang penting komunikasi, terbangun kemistri, terbangun visi yang sama tentang bagaimana koalisi ini, arahnya bagaimana. Sehingga kemudian kita bisa bersama-sama menuju Pilpres 2024. Insya Allah dan tentu saya kita harapkan sukses. Ya, selanjutnya Bela. Bang Andi izin Bela dari CNMTV Indonesia. Mana Bela? Oh, sorry. Bang ini kan berarti sekarang Demokrat posisinya terbuka dengan semua partai begitu. Dengan sudah bertemu dengan Mbak Puan, dengan Pak Prabowo, dan juga ada teman koalisi lain yaitu PKS yang memang cukup akrab dengan Bang Sekjen gitu. Apakah juga akan menarik PKS untuk bersama dengan Demokrat? Karena kan dari kemarin lobby-lobbynya juga kayaknya PKS sama Demokrat satu hati begitu. Jadi, terima kasih. Terima kasih sekali lagi, tadi ditanyakan soal PDIP, tapi komunikasi juga sebelumnya kan kita juga sudah ada komunikasi dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo sempat ke Pacitan bertemu juga dengan Pak SBE. Dan kalau ke depan nanti bisa sekali juga kita kemudian berkomunikasi dengan teman-teman yang di dalam koalisi, apa namanya sekarang itu, koalisi Indonesia Maju ya. Nah, itu sangat terbuka. Teman-teman juga, mereka juga punya nomor-nomor telepon dari pejabat-pejabat teras Partai Demokrat, teman-teman kita juga ada. Sehingga sekali lagi kami terbuka. Kalau dengan PKS tentu saja, itu juga sahabat. Bisa saja, tentu saja akan ada komunikasi-komunikasi lebih lanjut. Tapi, sekali lagi, setelah rapat ini mungkin kami, apa namanya, dalam 2-3 hari ke depan kita lihat nanti. Mungkin dalam 2 minggu, seminggu, 2 minggu atau bagaimana kita lihat lagi nanti. Itu saja. Ya, selanjutnya. Ya, selamat malam Pak. Saya Hanif dari Tirto. Ingin minta tanggapannya soal Demokrat kembali gagal dalam mencalon kader di Pilpres 2024. Di pemilu 2014, lalu kan hasil konvensi gagal diusung pemilu 2014. Pada pemilu 2019, Mas AHY gagal menjadi Pilpres 2024. Kini Mas AHY berpotensi besar gagal menjadi peserta Pilpres. Kemudian, bagaimana respon Demokrat menghadapi situasi seperti ini? Lalu, apa ada upaya dari Demokrat agar kejadian 2014 dan 2019 ini tidak teruang kembali? Itu saja, Pak. Terima kasih. Namanya usaha, namanya ikhtiar, tidak boleh ada putus asa. Namanya usaha harus terus bersungguh-sungguh ketika kita berkoalisi, kami bersungguh-sungguh mensukseskan kesepakatan-kesepakatan yang apa yang kita sepakati baik itu untuk capres maupun kemudian nanti cawapresnya, capres-cawapres, tapi juga tentang platform dari koalisi tersebut. Bahwa kadang-kadang berdalam politik, kadang-kadang upaya itu belum berhasil, mungkin sukses yang tertunda. Kita tidak tahu, ke depan Mas Ahaya masih muda. Jadi, ke depan masih panjang. Demokrat pun juga sekarang anak-anak muda, kebanyakan anak-anak muda ini. Termasuk kalau saya di sini, termasuk paling tua sudah. Jadi, ke depan masih panjang ini. Yang penting bagi kita, Demokrat, bersama-sama dengan partai-partai lain, membangun negera kita yang tercinta ini. Untuk kemajuan Indonesia. Itu saja. Merdeka, silakan satu lagi ya. Satu lagi ya. Bang Andi, maaf, saya Alma dari Merdeka.com. Tadi kan disebut juga PKS dan Demokrat ada kedekatan dan membuka juga komunikasi. Terlebih juga tadi Pak SBI juga bilang ada menteri aktif yang melobi dan berkomunikasi untuk tiga partai ini membuat poros baru. Nah, apakah poros baru ini untuk mengakomodir duet antara Mas Sandi dengan Mas Ahaya? Dan apakah duet itu juga sudah dibahas di dalam rapat tadi? Terima kasih. Rapat tadi hanya membahas mengenai posisi Partai Demokrat di dalam koalisi perubahan dan persatuan yang kemudian kita tidak lagi menyatakan tidak lagi berada di situ. Kemudian juga mencabut dukungan terhadap Saudara Anies Baswedan sebagai calon presiden untuk Pilpres 2024. Itu saja. Urusan bagaimana koalisi-koalisi depan kita membuka komunikasi. Nah, nanti kita dengar kalau kami dari Majelis Tinggi biasanya komunikasi-komunikasi dengan DPP, Pak Sekjen, Ketum, maupun jajaran yang lain. Nanti mereka kemudian melaporkan kepada Majelis Tinggi, ah ini ada komunikasi begini, ini ada, ada tawaran-tawaran semacam begini dan sebagainya. Sudah kita lanjut, tindak lanjuti dan kemudian mereka melaporkan ini arahnya yang terbaik. Bagi kalau arah yang ini begini, kalau arah yang begini, kemudian dirapatkan di Majelis Tinggi. Ah, arahnya yang ke sini kita akan lakukan. Ya, baru kemudian kita nyatakan kita berada dalam koalisi yang mana. Itu baru, tapi sekali lagi, step by step. Sekarang ini, malam ini, urusannya keputusan dua hal itu. Demikian teman-teman. Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi yang belum, yang sebelah sana ya. Ya, silahkan. Oke, saya Gita dari Narasi mau tanya, nanti ini kan nantinya Partai Demokrat juga akan bergabung ke parpol lainnya begitu ya. Dalam dua, tiga hari ke depan mungkin akan disampaikan. Nah, nanti posisi Mas Ahaya sendiri ini akan didorong sebagai apa? Dan kemudian, apa yang kira-kira bakal jadi pertimbangan atau alasan strategis untuk bergabung ke parpol yang akan dipilih nantinya? Terima kasih. Tentu saja kita berkomunikasi dulu, kita membicarakan mengenai visi-visi masing-masing partai, dan kemudian kita lihat tentu saja ada calon presidennya, kemudian bagaimana peran kita dalam koalisi tersebut. Tapi, selebihnya lebih baik kita step by step, yaitu kita, lagi pula begini, bagi kami juga ada dua hal nih, pilpres tapi ada juga pilek, energi kami juga, fokus kami juga untuk pilek, tidak boleh dilupakan. Pilpres cuma salah satu, dan karena itu kita step by step dulu. Nanti setelah itu kita lihat dengan teman-teman laporan dari DPP nantinya, ketum dan jajarannya tentang komunikasi-komunikasi yang sudah dibangun. Kalau kita bicara dalam dua minggu ke depan, tiga minggu ke depan, karena kan pendaftaran pilpres itu kira-kira enam-delapan minggu lagi. Akhir Oktober sampai awal November. Pada titik itu kan kemungkinan, ya siapa tahu dalam dua minggu ke depan, tiga minggu ke depan, sudah ada titik terang kemana arahnya, tentu saja dengan alasan-alasan dan sebagainya yang akan disampaikan kepada Majelis Tinggi, dan kemudian Majelis Tinggi memutuskan. Kira-kira begitu. Ya, teman-teman, terima kasih. Terima kasih juga yang kami hormati para anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat. Kalau masih ada pertanyaan, teman-teman silakan nanti masing-masing saja. Demikian dari kami, terima kasih untuk waktu dan kesempatan.